Oh it's so sweet Mengharukan banget, I love it Tolong jangan hidup lagi ya Oke, see ya Omni Omni Isu, halo guys, dengan Windy Nata disini Selamat siang, selamat sore, selamat malam Dimanapun kalian berada dan selalu ngapain Ini dia yang ditunggu-tunggu Digital Circus episode ketiga Aku gak nyangka loh Episodenya tuh cepet banget keluarnya Dan ini bertepatan di bulan-bulan Halloween ya Jadi ngepas banget Spooky-spooky, ya serem-serem Judulnya Misteri di Maiden Hall Manor So, kalian semua pasti penasaran Let's go, let's jump right in Oke Oh Oh iya, di episode sebelumnya ini ya Kamu dari Istana Permen Tapi rasanya kayak beneran mau mati Coba, gak usah dipikir Coba, kamu gak manja Aku mau tau gimana jadinya badan kartun konyokan Hei, sampai aja kali Hei, sampai aja kali Kamu tuh Ya udah Aku coba ya Oke Tahan nafas Oke, kayaknya udah mulai biru nih Oh, Zubel jarang banget ada ya Kalau dipikir-pikir Sekarang mulai merah Kamu bisa oksigen Oke Dia kuas seberapa lama Dia aslinya gitu Zubel loh Kalian sadar gak sih Dia itu cuma ada di akhir-akhir doang Iya kan Aku penasaran banget Apakah kali ini, di episode kali ini Kita akan fokus ke Zubel Kan biar berasa misteriusnya Hei, penonton Menurut kalian gimana nih Bisa gak sih gak kayak gitu Hei, penonton Menurut kalian gimana nih Udah kayak pelawak tau gak sih Hei, penonton Berenang jauh ketemu ikan Mereka bebas Hatinya senang Badan kurus Kurang makan Kalau ditiup Goyang-goyang Aku sama sekali tidak mencontek ya Pantun-pantun lucu Jenakanya menghibur sama sekali Tidak menyontek Itu sangat-sangat original Kenapa kalian berdiri disini Kalau ada petualangan yang bisa dilakukan Petualangan hari ini adalah Misteri di Milton Hall Manor Itu benar Rumah yang gede dan nyeremin ini Katanya dipenuhi dengan banyak kejadian Dan aktivitas paranormal Ini untung ya Setiap kali ada adegan horror gitu kan Atau temanya horror gitu Pasti rumahnya gede Pasti rumahnya istana It's always in the manor Bayangin kalau ambil saya nih ya Ini ceritanya rumah aku ini Jadi tema film horror Aku jamin aku langsung Soalnya apa rumah aku kecil ya Gak ada tempat buat ngumpet Gak ada tempat buat lari-lari kesana Kok mari ngumpet sana sini Aku juga gak punya basement Tugas kalian adalah Menyeliriki misteri rumah itu Dan menangkap semua aktivitas hantu yang menghantui Dan untuk pertama kalinya Kalian bisa Bisa apa Oh So freaky Yes Mana Zubel Tuh kan bener kan Zubel selalu gak ada Ngomongnya terbalik dia Kali ini NPCnya gak bakal punya kesadaran sendiri kan Mana aku tau Emang aku bosnya Eh ya ada yang bener Hahaha Sekarang semuanya keretakan dimensi Waktunya pertualang Yeay Uh spooky Keren banget ini animasinya glitch Gak pernah mengecewakan Oh tempatnya serem loh Kira-kira hal mengerikan apa ya Yang udah ken siapin Semoga petualangan ini gak jadi tambahan mimpi buruk buat aku Aku gak terlalu suka horror Dan gak begitu tahan sama yang agak ngagetin Dior Ini jumpscare What? Ekspresinya Aku suka banget ekspresinya Dior Dior Bukanya I love it Ekspresif banget jacknya Bandel banget Penakut dianya Ada bak kuntilanak Oh bukan kuntilanak Dia imut sekali bentuknya Kayaknya dia pemandu kita nih Hahaha Jadi ingat waktu pertama kali aku kaget Tapi aku gak tau kenapa mata kamu gak balik Soalnya aku gak ngalamin Sebelum kalian dilanjutin petualangannya Kalian harus pilih pintu mana yang bakal kalian lewatin Pintu yang disebelah kiri itu pintu normal Pintu yang wow untuk semua usia Oke ini pintu dimana horornya itu family friendly ya Pintu yang di kanan itu pintu yang seru banget Pintu yang Terserah kalian mau pilih yang mana Eh 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 Ya ampun bandel banget Kenapa? Bukannya kita tuh harus nanggapin semua hantu ya Eh Kita pilih yang mana ya Mana ya Yang itu aja kali ya Eh eh Tenang aja genggelah biar aku ambilin Eh eh matanya ketarik juga Eh oopsie Oh itu pintu yang seram Hehehe He's so casual about it Zubel kamu kemana? Aku cuman ngolong sama kamu Kamu jarang ada loh Zubel Jadi selama ini kamu bisa gitu? Kenapa gak dari awal dia teleport si Zubel? Kamu terus ngelewatin semua petualangan kerenku Nanti kalau perasaan bubble terluka gimana? Eh Perasaan bubble? Eh cukup soal perasaan bubble Emang gelombong punya perasaan? Eh eh Aku Jadi ampe kamu begini Loh gak jadi terapis gini cuy Kayanya Mending gak usah Ayo ceritakan kenapa kamu selalu tidak ada Zubel Aku udah bilang apa masalahku Tapi Kamu gak pernah ingat soalnya Hah Udah lah Hah Tunggu dulu Berarti sebenernya Zubel pernah curhat ke Kane Cuman Kane itu kayaknya gak pernah ingat Kayak kurang empati gitu Kurang simpati Pikiranku kayak kelapa yang dipoles lilin lebah Gak ada yang lolos dari ingatanku Jadi Apa yang bisa aku lakukan biar petualanganku lebih menarik buat kamu? Tuh kan Ini nih yang barusan aku maksud Yang kamu pikirin cuma petualangan kamu Masalahku gak ada hubungannya sama petualangan Ini tuh Tau lah Kamu pasti gak ngedengerin juga Zubel coba liatkan Langsung to the point Aku yakin kau pasti gak dengerin aku Zubel coba liatin nih Lebih gantengnya kugambar Exactly Gantengnya kugambar Dia juga kayak Yang bener aja kamu Oke ini gelap ini ya Wuh Oke itu creepy banget Sangat sih I like it I like it Oh itu Gak mungkin Oh Oh yikes Oh Gelap banget itu Way too dark Oh Ini ini ya Ini ya Kalo misalnya ini doang Dijadiin full screen Ini udah jumpscare sih ini Eh Masaran itu benda apa ya Namaku Baron Theodore Mildenhall Berburu hobiku yang sudah sangat lama aku lakukan Walau bisa dikatakan Ada rekam jejak seseorang disini Makhluk yang kalian lihat Telah kuburu selama bertahun-tahun Bukan manusia Tapi juga bukan hewan Pemburu hantu Pemburu makhluk halus Hobi aneh sekali Yikes Berburu hantu loh lembut Aku mulai mikir Mulai mikir apa Dia ini yang karakternya selalu gila itu kan Buat balik ke yang lain Tomben dia kalem disini Biasanya dia kan gila Kayak gitu Oke bagus Keren banget Aku cinta petualangan ini Bukannya kita bisa pake ini buat naik ke atas Nungu lift nih ya Kedikunci Kekunci Oh ya pastilah Dikunci Seneng banget deh ini kekunci Pemni sarkas banget I love her I love her so much Kayaknya di kunci nih ya Selasa 4 Desember Meski aku telah menembak berkali-kali Tunggu dulu I'm sorry The detail Detailnya tuh lalu lucu banget Dipencet Terus kayak Hah Kenapa tuh loh Pegang-pegang terus Kurang lagi takut Masalahku baru saja dimulai Setiap makhluk yang diburu kepalanya Terus dipanjang gitu ya Sipipul Makhluk itu belum mati Dia pasti kembali Merampas yang kurang-kurang darinya Dan jika ada yang mendengar ini Yang aku minta Hanya satu Terus awasi kepala itu Oh kepalanya harus diawasi Kali tidak peringatkan Oke Penempatan cerita disini Agak ngerepotin ya Dapet nih Gotcha Dapet Oh Ey Dan kegelapan ini juga agak ngerepotin Ini dari 3D Matanya berubah jadi dua dimensi Ini tuh apa ya Transisi yang cantik banget Kalo menurut aku ya Kreatif banget Apaan tuh Kamu ya Bukan Oh bentar Maksudnya aku yang nyentuh kamu barusan Iya itu aku Ini tanganmu kan Itu mata aku Iya Tapi mata yang mana Iya Kayaknya bukan itu deh poinnya Bisa gak berhenti nyentuh mata aku Oops sorry Kenapa ada apa Aku baru inget cerita yang lucu banget Apaan sih Random banget Tapi kayaknya gak terlalu lucu sih Ya ampun Menurut aku Gimana gimana Kita mending saling berpegangan Terus jalan balik pelan-pelan ke ruang trofi Iya boleh juga sih It's so cute Oh oh ada sesuatu Apaan ya apaan Jumpscare gak sih Soalnya serba gelap gini Temanya horor kan ini Atau kapal Masa Kapal Iya apapun itu Aku rasa kita seharusnya bener-bener diam Aku Oke ya aku setuju sih Sadar gak sih kamu tuh kadang nyambung Kadang gak tau Iya kan Kinger tuh karakternya emang gila gitu kan Oh ada lalat Bukannya itu malah bikin berisik ya Eh beneran ada lalat loh Keliatan ya Dapet Kayaknya sih ketangkep Tapi tanganku gak keliatan Oh 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 my god Itu creepy banget cuy Permisi bisa ngomong yang jelas gak Aku gak ngerti tadi I love Kinger I love Kinger Ya ampun lucu banget dia kayak Permisi bisa gak kamu tuh jangan berisik Itu bukan lalat Oh Aku jadi kayak nge-trace dan evil Ya monster bagi gitu Oh Oh Ayo cepat Oh iya bener Tersiap untuk lepas landas Horror ini Dan nanti monster-monsternya tuh kayak gini Itu mukanya udah cocok banget itu buat jadi game horror I love it Biasanya Roblox yang bakal bikin I cannot wait Betualanganku Itu bukan buat menyiksa tamuku Semua penderitaan yang terjadi 100% Enggak sengaja Kayak parmenat perang Emang siapa juga yang ngomongin itu Aku sama sekali gak peduli sama petualangan kamu Ya terus masalahnya apa Zubel Aku udah coba inget Ingat Tapi kamu dan otakku gak mau ngasih tau aku Aku masalahnya Ingat gak Ada apa di masa lalu Suka Diriku Aku benci tubuh ini Semua bagian konyol yang bisa dilepas ini Aku cuma butuh sesuatu yang bikin aku Kamu imut loh Zubel Oh iya Sekarang aku ingat kenapa aku gak bisa Dia lagi curhat gak didengerin Narsis banget karakternya Kamu suka dengan yang lebih baik Aku udah nyoba nyari bagian yang aku suka sejak hari pertamaku disini Jadi kembali ke petualangan Lupain aja lo Lupain Udah lupain Lupa apanya Geng Gak ada yang suka petualangan bodohmu Lucu banget Zubel Ragata terlalu baik buat ngomong Jax kayak anggur sama semuanya Gengal terlalu pemalu buat ngomong Sementara kinger gila Terus Pom nih Dia kayak makin trauma setiap balik dari petualangan Oh Zubel 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 Bikin petualangan itu keahlianku Satu-satunya tujuan Keberadaanku Dan Kenapa dia kayak gitu Yang kamu bilang barusan artinya Aku payah dalam hal yang ku kuasai Dan Kok udah jadi krisis identitas gini Oh oh Aku gak nyangka Kane bakal kayak gini Oh Ini sebenernya sesi terapi siapa sih? Oh iya Kita kan perlu nyari tau akar masalah perilakumu Aku bakal nunjukin berikutnya Dia out of character banget tiba-tiba ya Kata pertama yang ada di pikiranmu Oke Gambar gak jelas itu Kane Ya ampun Ini kita dimana lagi Tau deh Ruang bawah tanah mungkin Aku gak sabar nunggu fan game Fan game horror Berdasarkan kisah ini Ketakutan telah mengubahku Sampai ke titik Dimana aku tidak lagi dapat menjadi pelindung Yang dibutuhkan bagi istri dan anak-anakku Tercekat pada setiap bayangan Setiap suara Aku berhasil menembak malah itu Ternyata yang kutembak adalah istriku Itu Ironis Bukan Kok ya ditembak malah istrinya? Aku melindungi mereka Aku malah berakhir menjadi monster Oh tubuh yang tengkorak ini itu Dia Melindungi satu-satunya hal yang tersisa Jiwaku Aku bersumpah Oh episode ini ngeri banget I love it Imut dan horror aku suka perpaduannya Oh iya bener juga Aku suka Kinger tuh casual banget kayak Hah itu horror Kita butuh senjatanya Ambil Jangan hidup lagi ya Tolong jangan hidup lagi ya Oke siap Kayaknya cuma ada dua peluru Oke dua peluru doang nih Make everything count Kok lucu ya Kinger sama pomnya disini kayak ayah anak gak sih? Lucu banget Tuh loh Kinger malah ngelindungin loh Padahal kan dia sebelumnya karakternya gila gitu kan Oh it's so wholesome to see Oh Oh That's so creepy Oh double monster Kinger Kayaknya di sebelah sini juga ada masalah tuh Kalem banget Kinger surprisingly Hey Dia tipe ayah yang bisa diandeli tau Wow Nice shot Ternyata gak terlalu sulit Oh Ternyata dia keren Malaikat Loh Mereka yang serem-serem ini malaikat Maafkan What? Ini jebakan Dia mau keluar dari neraka Oh Mereka dijadiin tumbal Bentar deh Terus kemana dia ngerekam ini kalau dia di neraka? Oh Mereka kalian siap Karena nafas yang kalian ambil disana akan jadi yang terakhir Dan tubuh kalian akan menjadi milih Oh my god Ini jebak Oh oh Aku benci Petolongan bodoh ini Selain Kane Lah Pak Omni sama Kinger ya Ini antara hidup dan mati Betulnya regasa Nyantai aja Minum teh dulu gak sih Perbandingannya jauh banget Aku turut perhatikan loh soal suamimu yang ngebunuh kamu Oh ini istrinya Oh berarti penipu Yang tengkorak tadi tuh emang penipu dari awal Di jebak Ini istrinya nyantai-nyantai disini Prioritasnya kan emang selalu aneh Iya aku tau banget kok Tapi emang mending Jax digituin aja Ntar jadi kacau You deserve that Yang aku nyantai banget Santai aja lah Kapan-kapan mampir lagi ya Oh iya pasti Ya you deserve that Jax Itu akibatnya kena kau bandel Selamat para konwafalku yang perkasa Kalian telah memilih jalan damai Dan kalian harus bangga dengan kebaikan diri Saking gampangnya ya Tinggal ngeteh aja malah menang Sampai petualangan temanmu yang lain selesai Sebelum aku mengizinkan kalian pergi Oh gak bisa balik sebelum Pomni sama Kinger berhasil berarti Oke Nah ini nih Ini gak kayak neraka-neraka yang biasa kita bayangin gak sih Emang kayak gitu neraka Beneran lagi ada di neraka sekarang Neraka Permainan Kane semuanya neraka gak sih Aku emang kesiksa Tapi gak mungkin aku disiksa di neraka beneran Mbak tenang ya Aku yakin Kane pasti udah nyiapin jalan keluar Kok Kinger dewasa banget disini I love it Dia kalem Dia kok keren banget disini Ini emang waktunya Kinger bersinar kali ya Oh pintar sekali caranya Melihat dengan lempar matanya Ternyata beneran ada tangga tau disana Mungkin itu jalan keluarnya Siapa tau berhasil Soalnya kan kita masih punya tubuh kita Tapi aku khawatir sih sama yang dibilang rekaman itu Aku mau nyoba lari aja lah Tunggu Pomni Neket aja Gantrabass Oh Oh dia kelasukan juga Oh oh Pomni versi lelembut Pomni Pomni Wah Pomni 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 Yo Serem banget tapi keren Hei Keluar dari tubuhnya Dasar tiwa terkutup Oh Oh Istri Istrinya Kinger Kamu baik-baik aja kan Oh Oh Enggak Pomni Serem banget Aku rasa jiwa-jiwa itu tertarik pada makhluk hidup Mencari tubuh supaya bisa keluar Oh Ya ampun Jiwa yang mencari tubuh yang hidup ya Ilmu komputer cuma buat beginian doang Ilmu komputer Kenapa sih Setiap detik aku disini isinya cuma mimpi buruk Udah aku duka pasti bakal begini Kinger tuh programmer ya Dia ngerti komputer Aku beneran di neraka Jangan begitu Kamu gak tersiksa kok Ya Kita emang lagi beneran di neraka sih Kok holsung banget sih Kinger sama Pomni disini Kayak ayah anak Dulu Mumpung gak ada yang ngejar kita Iya kan Semua gara-gara aku ya Kita jadi berakhir di jalur ini Maafin Aku ya Pomni Kenapa Kamu jadi beda banget sih pas disini Iya kok dia beda pas Di tempat gelap Emang iya Biasanya sih aku gak begitu jago nginget Tapi dikelilingin kegelapan kayak begini Selalu ngebawa aku ke waktu tertentu Tepat setelah istriku Terabstraksi Oh istri terabstraksi Aku gak inget persis gimana kejadiannya Tapi kami berakhir di dalam Benteng berdua Oh Disana gelap Dan gak tau kenapa kegelapan itu Bikin dia sedikit tenang Tepi-tepi tajam yang keras Mulai melunak Dan dia gak terlihat marah lagi Oh King'er sayang istri banget ya So sweet Gak berubah ya Oh King'er Kembali ke ruang bawah tanah Oh So sweet Aku selalu kembali ke momen itu Setiap kali aku terjebak dalam kegelapan Kamu punya istri Di Di sini Di sirkus ini Iya Bisa punya pasangan di sini Kreatif Dan tertarik banget sama entomologi Dulu aku benci serangga Dan ajaibnya Dia bisa bikin aku jadi suka Entomologi tuh ilmu ini ya Tentang serangga ya Hmm King'er Ternyata kau Menanggung beban Begitu berat Di sirkus ini Kadang Semuanya terasa Percuma Iya sih Tapi enggak kok Enggak Kalau kamu punya orang yang peduli sama kamu Kenangan indah itu sangat berarti Simpan itu baik-baik Oh Dia ayah banget Dan hargan mereka yang di sekitarmu He's such a dad Kamu gak pernah tau kapan mereka pergi Oh Kita denger sekali lagi Itu kalimat yang indah banget loh Simpan itu baik-baik Dan hargai mereka yang di sekitarmu Kamu gak pernah tau kapan mereka pergi Hargai mereka yang di sekitarmu Kita gak tau kapan mereka pergi Hal terburuk yang bisa kamu lakuin itu Membuat seseorang Ngerasa gak diinginkan Aku seneng deh kamu ada disini Oh cocok banget Jadi ayah anak So cute Oh Episode ini ada semua Imut Horror Dan wholesome ya Mengharukan sekali I love it Dialognya bagus banget Dari tadi itu aku mikirin Soal rekaman terakhir Dia bilang Napas yang kalian ambil disana Akan jadi yang terakhir Mungkin kita bisa lolos Kalau kita gak napas Emang kalian butuh napas Kalian kan karakter Tapi aku gak terlalu Jaguar nahan napas Kalian kan bukan manusia Disini maksudnya Gimana kalau kita coba Gak usah kita pikirin Keen kamu pinter banget Gak biasanya Biasanya kamu kan gila Kalau kita keluar Dan balik lagi ke sirkus Kamu nanti bakal balik lagi jadi gila Kamu pasti gak bakalan Ingat sama semua ini Iya kan? Kalau balik dia jadi gila lagi Selama kamu ingat Semuanya bakal baik-baik aja kok Kamu itu kuat Pomni Dan aku yakin kamu pasti bisa ngelewatin ini Oh so sweet Mengharukan banget I love it Ini episode terbaik sejauh ini Kalau episode kedua kan lebih kayak konyol gitu kan Lebih petualangan gitu Tapi kalau ini tuh so sweet banget Kita melihat sebuah hubungan antara Pomni dengan Kinger Hubungan yang spesial gitu Spesial karena kita jarang banget ngeliat Kinger itu normal gitu Biasanya kan dia gila terus hysterical gitu kan Disini dia tuh kayak bapak-bapak gitu Kalem, pinter, bisa diandalin Berhasil Yipi Aku gak apa-apa kok Oh Ini ada apa ya? Hahaha Udah gak usah dibahas Mending Jax digituin Itu juga Kalau aku gak salah ingat Gitu gak sih? Ya gitu deh So cute Oh iya Ragata Ya? Aku cuma mau bilang Makasih ya Udah selalu peduli sama aku Kayaknya Selama ini Aku kurang Ngehargain Perhatian kamu Oh So sweet Gak arti loh Pomni Aku cuma Mau mastiin kamu gak kenapa-napa Pomni karakter development Let's go Kamu gak lupa ngambil topeng komediku kan? Oh Terus Akhirnya aku Loh Kamu Yang curhat Yang diterapi Kenapa malah si Kane coba? Astaga naga Kayaknya mereka udah menyelesaikan petualangannya Dan kembali Mana gak ada jamnya? Astaga naga Gak ada jamnya Bohong dia Oke Selamat datang para kucing susuku yang berisi Kucing susu Jangan manggil kami kayak gitu lagi Oh Tersingguh banget si Jax Oh Gimana rasanya? Kejebak sama si gila Dia gak gila Sebenernya Lumayan kok Lebih gilaan kamu Jax Oh Disini kinger itu kan ngumpet kan Di Tumpukan bantal Kan biasanya dia tuh gila Disini dia ngumpet Supaya Situasinya tetap gelap Kalo gelap Apakah ingatannya itu balik gitu Kinger Kayak gitu gak sih? No No Bagus banget That was so good It's beautiful Gak pernah mengecewakan Ini Episode ini Highlight tertinggi adalah Kinger Kinger adalah ayah banget I love it The best Jangan lupa Di like dan subscribe Glitch ya Tersedia Dalam bahasa Indonesia Ya Audionya Dan subtitlenya Wait Ada satu yang pengen aku react sebentar Amazing digital circus But small Aku penasaran nih What is this? What is this? Karakternya jadi kecer-kecil Eh lucu banget Lucu 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 banget Lucu banget Lucu banget Eh Itu referensi Five Night Freddy Jump scare Hey guys Eh Halo Kane Listen Kok lucu banget sih This Will be really hard For you to hear Oke ada apa Kane Oh Oh Oke Saya akan testinya sekarang Oke Saya rasa saya berbicara untuk void disini Ketika saya tidak berpaskan Eh Eh Well Update baru saya Bugs Waktunya Ada apa Ini Mereka semua tiba-tiba error Eh Lengga Kinger Lengga Kinger Oh Saya tidak sebenarnya Tidak 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 Oh Merch Pinter banget iklannya Marketing S2 Iya aku mau Lucu banget Di Indonesia dijuang ya So cute Oke ada yang super langka Oh Siap I love it Well Itu tadi ya Reaction The Amazing Digital Circus Terima kasih buat kalian yang ngingetin aku Buat react Oh Ini episode Oke banget Episode yang terbaik Karena Banyak banget ya Karakter development yang kita lihat Pomni Yang lebih berani Dan lebih apa Dia kayak Berterima kasih kepada Ragatha Iya kan Terus Kinger ya Dari sekian banyak karakter Aku kaget Highlightnya adalah Kinger disini dia Terlihat seperti seorang ayah Yang bisa diandalkan Dan juga Kita Ngelihat Sisi Zubel Yang juga jarang dikasih Lihat dimana Dia itu emang Kayak punya masalah Dia sering cerita Permasalahannya ke Kane Tapi Kane kayak selalu lupa Ya Kane terlalu fokus Dengan petualangan Yang dia buat So Aku harap kalian enjoy Jangan lupa Like dan subscribe Kalau kalian pengen nonton Aku trollingnya di deskripsi Sekali lagi terima kasih Semoga menonton Have a nice day Bye bye Ciao